Al-Fatihah 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 Bapak-Bapak, Saudara Seiman yang dimuliakan Allah Kepada Allah Kita ucapkan kalimat syukur Alhamdulillahirrabdul'alamin Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terus kita doakan Semoga Allah curahkan Salawat dan salamnya Untuk beliau Untuk seluruh keluarganya Dan seluruh sohabat Yang ikut memperjuangkan agama Islam ini Bersama beliau Walaupun tidak pernah Di zaman itu Bertemu dengan beliau Karena sebahagian Para ulama mengatakan Sohabat itu termasuk Orang yang hidup Sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Namun Pada akhirnya Tidak ketemu Ketika beliau Masih hidup Seperti Wais Al-Qarni Itu tidak jadi Ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi Dihukumi oleh Mayoritas ulama Sebagai sahab Dan ikut Memperjuangkan Ditegakkannya Kalimat Tauhid ini Dan mudah-mudahan Salawat dan salam Dari Allah itu juga Dicurahkan kepada kita Umatnya akhir zaman Allahumma amin Kita doakan juga Terkhusus Saudara-saudara kita Yang disayangin Allah di Arkadia ini Dalam bentuk Kesayangan itu Dicoba Allah Sakit Di RT 1 2 3 4 Dan 5 Khususnya di Arkadia Pada umumnya juga Sebukit Dago ini Mudah-mudahan Bentuk Sayang Allah Dengan diuji Dengan dicoba Sakit apa saja Allah membersihkan Semua Noda-noda Jiwa-jiwa kita ini Diri kita Kemudian Allah angkat Derajat kita Kepada Derajat Yang tertinggi Allahumma amin Kita lanjutkan Bapak Kumpulan Kumpulan Nasihat untuk Hamba-hamba Allah Syarah Atau Keterangan Penjelasan Dari Artikel yang ditulis oleh Al-Syeh Al-Syeh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan dia Kita semua Kita semua Kita semua Dalam Dalam Mempersiapkan diri Menghadapi Kematian Kiamat Kiamat Yang terdekat Dengan diri kita Kiamat kecil Kiamat kecil Kiamat kecil itu Adalah Matinya Diri kita Masing-masing Sampai ke Bab At-Tuna'iyy Berpola Dua-dua Jadi nanti Ini Kumpulan Hadith Yang terdiri Dari Dua hal Dua hal Apakah Dua hal itu Harus kita Jaga Ataupun Sebaliknya Harus kita Hindai Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Wafihi Di Bab Yang dua-dua ini Talatuna Mau'ezotan Nanti Terdapat 30 Nasihat Arba'atun Akhbarun Dari 30 itu Yang Empatnya Berupa Khobar Khobar itu Disilahkan oleh Al-Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Sebagai Hadith Al-Hadith Yang dinukil Dari Nabi Wal-Baki Atharun Dan sisanya Yang 26 Berupa Athar Athar itu Akwal As-Sohaba Dan Tabiin Atau Akwalnya Salaf Salaf itu Istilah Sahabat Tabiin Tabi'ut Tabiin Sehingga Ada yang Mengatakan Sampai Eranya Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Generasi Awal Wanakni Yang saya Maksudkan Bil-akhbari Kata Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Adalah Akwal Akwal Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Sabda Sabda Nabi Sallallahu Sallam Dan yang saya Maksudkan Dengan Athar Athar itu Sebenarnya Peninggalan Arti Asli Warisan Tapi bukan Warisan Harta Warisan Ilmu Usaka Yakni Akwalus Sohabati Wattabi'in Nasihatnya Atau Ucapannya Para Sohabat Dan Tabiin Tabiin Itu Generasi Kedua Satu Kurun Itu Ada yang Mengatakan Satu Abad Ada yang Mengatakan 50 Tahun Ada juga Yang 35 Tahun Tapi Yang Agak Banyak Pendapatnya Satu Kurun Yakni Satu Abad 100 Tahun Jadi Eranya Sohabat 100 Tahun Kemudian Tabiin Tabiin Itu Maksudnya Pengikut Pengikut As-Sunnah Maksudnya Itu Generasi Kedua 100 Tahun Tabiin Pengikut Generasi Ketiganya Juga 100 Tahun Faminhu Di antara 30 Nasihat Tersebut Ay Maksudnya Adalah Al-Maqalatul Ula Yakni Makalah Atau Ucapan Yang Pertama Minal Mudam Bihati Dari Nasihat-Nasihat As-Sunaiyati Yang polanya Adalah Sepasang Dua-Dua Nanti ada Dua hal Apakah Yang harus Kita jaga Atau Yang harus Kita hindari Maka Maka Yang pertama Hadith Yang Diriwayatkan Dari Nabi Sallallahu 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 Annahu Bahwasanya Nabi Kola Dia bersabda Khoslatani Ada Dua Perilaku La Syai'ah Afdolu Minhumah Tiada Sesuatu pun Yang lebih Utama Dibandingkan Kedua Perilaku Tersebut Ada Dua Sifat Atau Perilaku Atau Dua hal Yang Tidak Akan Tertandingi Dibandingkan Kedua hal Tersebut Yang pertama Adalah Al-Imanu Billahi Beriman Dengan Benar Kepada Allah Yang kedua Adalah Wa An-Naf'u Lil-Muslimina Dan Memberikan Atau Berbuat Hal-hal Yang Bermanfaat Terhadap Segenap Kau Muslimin Ini Sabda Rasulullah Seperti ini Ya Ini Memberikan Manfaatnya Berupa Bil-makali Baik itu Ucapan Aubil-jahi Atau Kedudukan Yang kita Miliki Aubil-mali Atau Dengan Harta Yang Allah Lebihkan Kepada Kita Aubil-badani Atau Dengan Badan Ada orang Itu Bisa Memberikan Dengan Fisiknya Ya Fisiknya Kuat Mengangkat-ngangkat Sesuatu Itu Kuat Dia Sendirian Gitu Kan Sehat Gak Gampang Sakit-sakitan Dan Dia Bisa Berkontribusi Membantu Kau Muslimin Yang Membutuhkan Fisiknya Misalnya Ini Ini Fondasinya Ada Kesolehan Pribadi Beriman Kepada Allah Ada Kesolehan Sosial Apalah Yang Bisa Kita Berikan Kepada Segenap Kau Muslimin Bahkan Nanti Bukan Hanya Kepada Kau Muslimin Dalam Bermu'amalah Dalam Bergaul Bersosial Kemasarakatan Kepada Siapa Saja Manusia Yang Ada Disitu Walaupun Orang-orang Kafir Dan Musyrik Selagi Mereka Bagian Dari Sosial Dimana Kita Berdomisili Kalau Memang Memerlukan Bantuan Dan Kita Bisa Membantu Maka Akan Kita Bantu Kala Rasulullah Sallallahu Sallam Nanti Ini Dipertegas Hadith Yang Tadi Diatas Dengan Sabdanya Rasulullah Sallallahu Sallam Man Siapa Saja Asbaha Yang Menjumpai Atau Memasuki Waktu Pagi Tidak Ada Sedikitpun Niat Di dalam Hatinya Mendolimi Berbuat Sesuatu Yang Buruk Terhadap Seorang Pun Siapapun Maka Maka Wufirollahu Akan Diampunkan Baginya Majana Segala Dosa Yang Pernah Dilakukannya Waman Dan Siapa Saja Asbaha Yang Menjumpai Atau Memasuki Waktu Pagi Yan Dia Berniat Nusrotal Maglumi Membantu Atau Menolong Orang Yang Teraniaya Wako Doa Hajatil Muslimini Dan Berupaya Menyelesaikan Atau Memenuhi Keperluan Keperluan Hajat Hajatnya Orang Islam Kanat Lahu Maka Baginya Ka Ajri Hajatin Mabur Rotin Memperoleh Ganjaran Seperti Haji Yang Baik Mabur Itu Baik Baik Itu Sempurna Terpenuhi Rukunnya Syarat Wajibnya Sunnah Sunnah Hadith Ini Terdapat Di Dalam Kitab Ad-Durroh Yang Ditulis Oleh Asyik Uthman Al-Khubari Dari Sohabat Anas Bin Malik Ada Kisah Nanti Di hadith Direwetkan Oleh Al-Imam Ahmad Sekali Waktu Di Waktu Siang Di Masjid Nabawi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bicara Begini Nanti Akan Datang Akan Masuk Ke Masjid Ini Calon Penghuni Surga Begitu Ini Hadith Ini Direwetkan Juga Oleh Anas Bin Malik Nanti Dibukukan Oleh Imam Ahmad Dalam Kitab Musnad Kemudian Masuklah Seorang Laki-laki Yang Biasa Saja Perawakan Fisiknya Sohabat Al-Ansor Orang Peribumi Madinah Biasa Saja Masuk Kemajid Nabawi Cuma Agak Ada Bekas Bahasa Bahasa Udu Jenggotnya Juga Netes Netes Para Sahabat Agak Iskal Agak Heran Juga Bukan Maksudnya Under Estimate Menyepelekan Cuma Melihat Biasanya Rupanya Ada Standar Juga Di Kalangan Sahabat Orang Solih Itu Secara Perawakan Itu Dan Gestur Gestur Itu Biasanya Agak Beda Sekarang Ada Trend Baru Orang Solih Itu Kayak Gini Karena Nabi Terus Terang Akan Datang Nanti Ini Masuk Penghuni Surga Begini Rupanya Gak Ada Standar Baku Harus Pakai Guamis Atau Gimana Pakai Sorban Istilah Sekarang Dilihatin Besoknya Lagi Ini Riwayat Ini Yang Lebih Tepat Para Syari Pensara Hadis Mengatakan Solat Zuhur Hari Kedua Gitu Lagi Nabi Nanti Akan Masuk Ke Masjid Kita Ini Calon Penghuni Surga Orang Yang Sama Lagi Dilihatin Lagi Ini Orang Yang Kemarin Kata Sahabat Hari Ketiga Gitu Lagi Nabi Nanti Akan Masuk Ke Masjid Ini Calon Penghuni Surga Orang Yang Sama Nah Ada Seorang Sahabat Bernama Amar Dia bilang Gini Sama Si Fulan Laki-laki Calon Penghuni Surga Warga Ansar Pribumi Madinai Wahai Fulan Ini Ini Namanya Dalam Istilah Ulama Berhelah Berhelah Itu Asyasa Dia Tidak Bohong Ini Sangkinkan Penasar Penasarannya Sahabat Ya Bernama Abdullah Bin Amar Ini Dia bilang Saya Ini Lagi Cekcok Sama Ayah Saya Sehingga Saya Diusir Berkenankah Engkau Memberikan Saya Menginap Di rumahmu Padahal Tidak ada Masalah Ini Abdullah Bin Amar Sahabat Namanya Ini Bukan Bohong Ada Istilah Lain Disebut Dengan Berhelah Hailah Hailah Itu Diajarkan Oleh Allah Helah Itu Gini Nabi Yang Gatal Seluruh Tubuhnya Selama Tujuh Tahunan Itu Yaitu Nabi Ayub Alayhi Salam Itu Kan Terhadap Istrinya Yang terakhir Akhirnya Sebel Karena Untuk Menyara Menopang Kehidupan Untuk Melangsungkan Kehidupan Kan Dia Jual Salah Satu Sehelai Rambutnya Atau Beberapa Lai Rambutnya Untuk Memperoleh Uang Ya Kalau bahasa Sekarang Uang Atau Bahan Makanan Kemudian Dia mengaku Kepada Suaminya Istrinya Nabi Ayub Nabi Ayub Nanti Saya Pukul Kamu Seratus Kali Kamu Ini Harus Menjual Rambutmu Jadi Zaman Dulu Ternyata Diperlukan Juga Kadang-kadang Rambut Kalau Sekarang Rambut Itu Ada Yang dijual Untuk Dibuat Wik Mungkin Kalau dulu Tidak tahu Di zaman Nabi Ayub Dan Allah Mengajarkan Hailah Atau Helah Helahnya Itu Ayub Kamu Sudah Benadar Memukul Istrimu Kan Seratus Kali Nah Sekarang Kalau Sekarang Itu Lidi Kumpulkan Jadi Satu Seratus Lidi Nah Itu Helah Namanya Strategi Sahabat Abdullah Bin Amr Ini Berhelah Dia Sebenarnya Tidak Ada Cek Cok Sama Ayahnya Pengen tahu Ini Amalan Apa Yang Dilakukan Salon Penghuni Surga Terus Berkenan Itu Laki Laki Ya Silahkan Aja Asal Malam Kebiasaan Abdullah Bin Masud Ini Abdullah Bin Amr Ini Bangun Qiyam Lail Tapi Qiyam Lail Jangan Disimpangkan Kalau Kita Qiyam Itu Berdiri Lail Itu Di Waktu Malam Paham Bapak Berdiri Juga Malam Tapi Lain Sodako Sama Istri Kalau Ini Qiyam Lail Tahajud Salat Terus Dia Perhatikan Enggak Bangun Paling Sekalinya Bangun Kayak Kita Juga Rupanya Ke Kamar Mandi Buang Hajat Buang air Kecil Udah Kembali Lagi Paling Dia Mengucapkan Ya Sekedar Istighfar Memuji-muji Allah Terus Tidur Lagi Sampai Beberapa Malam Gitu Lagi Terus Akhirnya Ngaku Juga Sahabat Abdullah Bin Amar Dia Bilang Gitu Sebenarnya Saya Gak Ada Masalah Dengan Ayah Saya Saya Gak Diusir Tapi Saya Penasaran Kamu Itu Disebut-sebut Nabi Sebagai Calon Pengunisurga Saya Mau Tahu Amalan Apa Yang Kamu Kerjakan Ternyata Saya Perhatikan Pagi Siang Tengah Hari Petang Malam Tengah Malam Gak Menurut Saya Itu Yang Istimewa Gimana Ceritanya Itu Terus Kata Sahabat Ya Seperti Yang Kamu Saksikan Kan Kamu Udah Bersama Saya Gitu Hidupan Saya Biasa Biasa Terus Gimana Ceritanya Kok Bisa Dijamin Hanya Saja Saya Itu Selalu Mendoakan Segenap Kau Muslimin Ya Kalau Mereka Ada Masalah Dengan Saya Saya Doakan Kepada Allah Ya Allah Maafkan Dia Ampunkan Dia Jangan Jangan Kau Hitung Sebagai Permasalahan Kami Nanti Yang Dihisap Di Akhirat Begitu Dan Saya Menjaga Sekali Perasaan Orang Orang Yang Saya Berinteraksi Dengan Saya Jaga Ucapan Saya Jadi Dalam Urusan Muammalah Bergaul Bersosial Bermasyarakat Saya Jaga Sekali Perasaan Perasaan Orang Saya Hematkan Pembicaraan Saya Seperlunya Saya Pilih Kosa Kata Saya Yang Singkat Padat Jelas Tapi Tidak Menyinggung Perasaan Lah Ini Kata Sahabat Abdullah bin Amin Inilah Yang Kami Ini Mungkin Belum Mampu Untuk Melakukan Itu Ya Kami Sembarangan Ngomong Kadang-kadang Rupanya Menyakitkan Buat Orang Begitu Dia Begitu Rupanya Perlakunya Sahabat Terus Kalau Malam Itu Mau Tidur Rupanya Dia Ikrar Sama Allah Ya Allah Seharian Ini Aku Berinteraksi Tadi Dengan Sipulan Sebulan Diingat Ingat Ya Mudah-mudahan Dalam Muhammad Tadi Itu Engkau Maafkan Kami Engkau Ampunkan Kami Dia Mungkin Ada Juga Melakukan Kekeliruan Kepada Saya Ya Sudahlah Jangan Dihitung Ya Allah Ya Ampunkan Dia Ya Allah Sayangin Dia Begitu Kalau Mau Tidur Akhirnya Sahabat Ini Pun Ya Dijamin Juga Calon Penghuni Surga Mudah-mudahan Allah Berikan Kita Hidayah Bisa Melakukan Hal Yang Sama Jadi Kalau Kita Pagi Menjumpai Pagi Seperti Ini Kemudian Tidak Ada Niatan Kita Yang Buruk Terhadap Siapapun Ya Kemudian Juga Kita Apa Yang Kita Bisa Bantu Terhadap Orang-orang Yang Teraniaya Terhadap Orang-orang Yang Membutuhkan Bantuan Kita Nanti Itu Mendapat Ganjaran Seperti Kita Melaksanakan Haji Yang Sempurna Rukun-rukunnya Wajib-wajibnya Sunnah-sunnahnya Dan Jauh dari Pelanggaran-pelanggaran Haji Itu namanya Haji Mabrur Haji Mabrur Ini Barun Itu artinya Baik Bagus Yang Sempurnalah Pernah Ditanya Oleh Sohabat Dihadir Mabrur Al-haji Yang dimaksud Haji Mabrur Itu apa Nabi 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 Itaamu Toam Gemar Bersedekah Wata Yibu Kalam Dan Menjaga Omongan Bicaranya Hanya Yang Benar Dan Cara Penyampaiannya baik. Ini dua hal ini harus kita jaga. Tadi kan di Mukoddimah surat Al-Ahzab. Ya yualladzina amanu waihamba-hamba beriman, ittaqullohat bertakwala hatimu kepada Allah wa kulu koulan sadidan. Kalau bicara supaya yang benar dan cara penyampaiannya yang baik. Ini dua hal harus dijaga. Ada kalanya benar, tapi menyinggung perasaan orang. Tidak baik. Ngotot dengan kebenaran. Itu juga tidak dikendakin. Ada kalanya lemah-lemut, tapi disesatkan kita. Bukan kebenaran yang disampaikan. Sekarang kalau kita dakwah kepada segenap saudara kaum muslimin. Kita perhatikan. Ketika pada akhirnya Musa AS diperintahkan untuk mendakwahkan Bapak angkatnya. Yakni Fir'aun. Kemudian Musa karena merasa bersalah. Ada kaum Qibiti. Bangsanya Fir'aun itu yang ditamparnya mati langsung di tempat. Karena ribut dengan orang Bani Israel Musa lagi ada di dekat mereka. Terus Musa sebenarnya sudah diklarifikasi. Yang keliru itu orang Qibiti. Orangnya bangsa Fir'aun itu. Kemudian Musa main hukum sendiri saja. Tamparnya langsung mati. Itu tambah menjadi beban. Dia takut sama Bapak angkatnya Fir'aun. ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk dakwah kepada Bapak angkatnya dia takut dia bilang Ya Allah aku butuh pendamping. Karena lisanku ini lidahku cedal apa cadal gitu. Ngomong R ngomong F itu gak jelas. Yang Bimu saya itu kalau ngomong F kalau S itu F kayak F semuanya. Jadi selain dia takut maka dia minta saudaranya itu yaitu Harun yang merupakan Nabi juga untuk mendampingi. Apa kata Allah ketika mereka berdua akan menghadap kepada Fir'aun mendakwakan Tauhid. Gini kata Allah Fakula nanti kamu berdua kalau ketemu sama Fir'aun ngomong Lahu sama Fir'aun ngomongnya yang baik. Gitu. Nah itulah jadi dasar kata ulama dakwah itu yang pertama adalah kebenaran yang kedua sampaikanlah pilihlah kata-kata kosa-kata ya kalimat-kalimat yang baik. Jangan memaksa maka para ulama pun mengeluarkan semacam moto ya kun da'ian ilallah jadilah kamu orang yang mengajak kepada Allah ya bil hikmati wal maw'idhatil hasanah dengan hikmah dengan nasihat yang baik walatakun kodian kamu jangan menghukumin orang menghakimin orang jangan memponis-ponis orang gitu kata pepatah Arab nah itu kita kembalikan kepada firman Allah Fakula kamu berdua Musa dan Harun nanti ngomong lahu pada Fir'aun kadang-kadang kita ngotot menyampaikan kebenaran dengan pemilihan kata yang tidak baik gitu yang tidak nyaman buat orang yang berinteraksi atau mitra tutur kita nanti masalahnya kaum muslimin itu bukan Fir'aun dan kita juga bukan Musa dan Harun gitu Musa dan Harun seorang nabi Fir'aun itu manusia terlaknat satu-satunya manusia diabadikan Allah di dalam surat an-naziyat mengaku jadi Tuhan dan Fir'aun berkata dalam surat an-naziyat akulah Tuhan yang bilang-bilang Musa itu Tuhan itu aku Tuhan yang agung itu aku kita Fir'aun nah kita harus memperhatikan firman Allah itu bahwa kita bukan Musa dan Harun dan orang yang kita ajak untuk kebaikan itu bukan Fir'aun Musa Nabi Harun Nabi yang diajak bicara manusia paling terlaknat yang mengaku jadi Tuhan itu pun Allah bilang fa'kula lahu kaulan layinan bicaralah dengan baik jadi sampaikan yang benar kemudian pilihlah kosa kata yang baik yang lemah lembut kemudian wakula alaih salatu wassalam rasul salallahu wassalam juga bersabda ahabbul ibadih lallahi ta'ala hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah ta'ala adalah anfa'un nasi linnasi seseorang yang bisa memberikan punya kontribusi punya andil di masyarakatnya terhadap orang lain nanti kalau diriwayatkan Imam Ahmad khairun nasi atau afdolun nasi anfa'uhum linnasi sebaik-baik atau paling utamanya seseorang itu adalah yang paling memberikan manfaat ini namanya cerdas sosial salah seorang ulama dunia kita namanya Asyeh Yusuf Al-Korodowi ini tidak disukai oleh sekelompok saudara-saudara kita kaum muslimin kalau disebut Yusuf Kordowi nah pasti si da'i atau si ustad kayak saya misalnya nyampaikan gini wah itu udah sesat dia tuh nah gitu ya udah disesatkan langsung karena Sayyusuf Kordowi gak main-main dia sekarang ada di Qatar masih hidup pernah memimpin ketua ulama' sedunia ulama' muslim sedunia Sayyusuf Kordowi dia menempuh pendidikannya sampai doktoral di Al-Azhar Kairu sekarang dia tinggal di Qatar Sayyusuf Kordowi ini 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 bukan yang diambil perilaku buruknya para ulama' ini dicela dengan tulisan oleh seorang ulama' ini ulama' gak main-main dari Yaman apa tulisan ulama' dari Yaman yang berseberangan dengan Sayyusuf Kordowi sesama ulama' biasa itu ini sisi kemanusiaan tapi jangan diambil gak main-main ulama' dari Yaman ini menulis tulisan judulnya Iskatul Kalbil Asi membungkam anjing yang menggonggong Sayyusuf Kordowi itu kan seorang ikhwanul muslimin pengikut Hasan Albana itu yang sekarang disini bertransformasi menjadi dulu PK sekarang PKS makanya yang berseberangan dengan ikhwanul muslimin ya kalau kita sebut-sebut nama Sayyusuf Kordowi suka ada saudara-saudara kita yang gak suka dibilang ya Khawariz kita ini karena Nabi memang bilang Al-Khawariju orang-orang yang keluar dari persatuan umat Islam kila bunar nanti di neraka akan menjadi anjing-anjingnya neraka kata Nabi tapi Yusuf Kordowi ini tidak tidak keluar dari persatuan bahkan dia menjadi ketua ulama' sedunia tapi ada yang berseberangan ulama' dari Yaman sampai harus menulis begitu Iskatul Kalbil Asi membungkam anjing yang menggonggong mengerikan itu tulisannya nah ini Sayyusuf Kordowi itu pernah menggambarkan kita ini jangan hanya jadi orang yang solih pribadi misalnya banyak duit bolak-balik umroh regular sebulan sekali umroh Ramadan setahun sekali terus haji itu namanya cerdas ya sendiri solih sendiri saja yang diharapkan kita juga harus solih sosial kalau banyak duit udahlah haji dan umroh itu wajibnya seumur hidup sekali saja kalau memang kita berlebihan duit okelah tambah sekali lagi jangan terus-terusan lebih baik kita sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan yayasan-yayasan muasasa lembaga-lembaga islam pendidikan dan seterusnya nah Allah Yarham Profesor Doktor Mustafa Ali Yaakub yang pernah menjabat sebagai imam besar masjid al-istiklal itu pernah membuat tulisan ada namanya ini agak agak serem juga tulisannya haji setan haji setan ya itu hawa nafsu mentang-mentang banyak duit tiap tahun yang haji ya tentunya hajinya pakai swasta kalau yang bisa tiap tahun misalnya kalau yang pemerintah kan ngantri waiting list itu sementara di sekitar dia banyak orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin fukoro do'afa dia bolak-balik haji bolak-balik umroh sampai ditulis oleh Allah Yarham Profesor Doktor ini muhadif pakar hadis kita Mustafa Ali Yaakub ya dia sudah wafat yang waktu dia menjabat jadi Imam Besar Masjid Istiqlal itu Presiden Amerikanya Obama datang putuan di alaman Masjid Istiqlal itu ada menulis ada tulisannya buku haji setan gitu senada dengan Syekh Yusuf Korodowi jadi ada namanya Habluminullah itu nanti terbukti dengan Habluminan Nas ya jangan hanya kita solih pribadi aja kita harus solih sosial juga kemudian Rasulullah S.A.W. juga bersabda wa'afdolul amali amalan yang paling utama adalah iddokholus sururi ala kulbil mu'min memasukkan sesuatu yang menyenangkan ke dalam hati orang yang beriman orang Islam ya kemudian bisa menghilangkan kelaparan seorang Muslim yang kesusahan hidupnya atau menghilangkan kesusahan-kesusahan lain atau bisa membantu menyelesaikan hutangnya gitu ya kita lihat dulu ini diriwetkan mana ini ya sama dari sahabat Umar bin Khattab hadith ini jadi bisa menyenangkan orang lain ya orang lain butuh makanan kita bantu ya kayak saat ini saudara-saudara kita mungkin yang isolasi mandiri karantina mandiri didukung oleh warga-warganya ya ini adalah afdolul amal amal yang utama terus ada juga orang yang kesusahan apapun kita coba bantu yang punya tanggungan sana-sini kita coba cari jalan keluarnya inilah amal utama ya dan ini nanti pada akhirnya akan membentuk semakin eratnya uhuwah yang minjam bahasa Bapak Imam Fadhi itu uhuwah itu maha uhuwah itu maha berawal dari salah ngomong kalau dulu Pak Imam Fadhi mulutmu harimaumu kalau sekarang mulut jarimu harimaumu udah pindah ke jari sekarang salah ketik ya terus terjadi salah paham gagal paham rame jadinya itulah yang dibilang Pak Imam Fadhi itu ya kalau Pak Kiyayiru bilang tahan-tahan kalau Pak Imam Fadhi woi saudaraku semua uhuwah Islamiyah itu mahal katanya gitu ya ya ini dari ucapan niat-niat kita hati kita yang kita usahakan supaya tidak ada sesuatu yang menyakitkan orang lain sedikit lagi ini dan ada dua perilaku yang tidak ada sesuatu pun yang lebih kotor kalau tadi di atas ada dua perilaku yang paling utama yang tidak ada tandingannya yaitu beriman dan memberikan manfaat terhadap orang-orang lain kalau sekarang ada dua perilaku pula yang sangat keji yang sangat akhbah kotor akhbah disitu adalah anjasu najis najis tapi najis maknawi bukan najis secara materinya bukan tapi najis maknawi seperti firman Allah di dalam surat At-Tawbah innamal musyrikuna najasun orang musyrik itu najis itu najis akidahnya ya bukan najis badannya jadi orang-orang kafir itu ya kalau dia mandi ya badannya itu suci bersih gitu gak ada najis tapi yang dinajiskan oleh Allah itu akidahnya ketika dia mensyirikan Allah itu najis itu ya tidak ada dua perkara ya maaf ada dua perkara yang paling kotor ya min humah dibandingkan dua perkara apa ya dua perkara itu asyirkubillah lawan dari atas iman itu lawannya syirik menyekutukan Allah dan selalu membahayakan terhadap orang lain terhadap orang-orang Islam yaitu membahayakan orang Islam dalam hal apa dalam badan mereka jasad mereka maupun harta mereka nah inilah yang kata Nabi Al-Islamu yang dikatakan Islam adalah mansalima seseorang yang bisa menyelamatkan ya orang lain min lisanihi ya wa'amwalihi dari ucapannya harta bendanya dan yang lainnya orang lain itu kalau bermuamalah atau berinteraksi dengan kita nyaman dalam urusan apapun amanah itulah yang ideal seorang Muslim dan ini tidak dikendakin kata Nabi ada dua perkara yang sangat buruk kata Nabi kotor najis yaitu syirik kepada Allah dan kemudian selalu membuat lingkungan itu tidak nyaman nah masalah syirik ini kalau kita insyaallah tidak akan kedukun yang konon katanya orang pintar sebenarnya tidak pintar-pintar amat ya kita tidak akan melakukan sihir teluh tenung pelet yang bernuansa syirik tapi ada syirik kecil yang harus kita jaga yaitu al-riya wa-sum'ah riya itu pamer supaya dilihat orang waduh ini orang alim sekali sum'ah itu pamer supaya didengar waduh bagus sekali bacaannya bagus sekali ceramahnya bagus sekali ini ini kata Nabi as-shirkul as-gar syirik-sirik kecil ini juga agak mengganggu irama ibadah kita ya fa-inna jami'a awamirillahi ta'ala karena sesungguhnya seluruh yang Allah perintahkan terji'u ila khuslataini bermuara kepada dua perkara tadi yakni at-ta'zimu lillahi ta'ala mengagungkan Allah mengesahkan Allah beribadahnya kepada Allah wa-ashafakatu li khulkihi dan kemudian menyayangin antar sesama makhluk ya itulah istilah kita hablu minallah wa hablu minannas cerdas pribadi dan cerdas sosial semua yang diperintahkan Allah sekarang kita buktikan arkanul islam al-khumsah rukun islam sebagai amal lahiriah yang lima syahadatain dua syahadat ada kita syahadat Allah ada syahadat Nabi syahadat Allah kita beribadah langsung sama Allah syahadat Nabi apa kata Nabi innamabu'ithu liutammima lisalihil ahlak atau makarimal ahlak aku ini diutus untuk ya merubah peradaban manusia akhlak-akhlak manusia perilaku manusia nah itu kan interaksi sosial itu kepada Allah cerdas pribadi ya syahadat Nabi yang kita pelajari adalah cerdas sosial Nabi itu bisa menguasai dakwah ta'widnya dua per tiga bumi ini bukan karena dia jawami ul kalim ya orator ulung singapodium retorikanya bagus bukan karena itu saja tapi karena akhlaknya karena perilakunya yang baik gitu jadi terus kita lihat lagi yang kedua rukun islam sholat sholat itu betul kita kepada Allah tapi lihat wa'akimus sholat tegakkan sholat menegakkan sholat itu bukan berarti kalau sholat yaitu fikir wa'akimus sholat itu kalau sholat tegak kalau ada udur duduk ada udur lagi rebahan masih ada udur pakai isyarat saja tapi maksudnya wa'akimus sholat menegakkan nilai-nilai sholat yang baik itu ke dalam kehidupan kesarian apa saja nilai yang baik contohnya ya Allah berfirman ha'afidhu ini proyek besar mega proyek katakanlah bernilai miliar tapi ketika dia sholat gak bakalan dikortingnya sholatnya misalnya sholat zuhur udah mau janjian ketemu orang udahlah aku sholat zuhur dua rakan aja lah gak bakalan jadi sholat itu mendidik orang jujur maka nilai sholat kejujuran itu akan tertuang teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat menjadi orang yang jujur jujur hatinya jujur lisannya dan jujur perbuatan nah gitu jadi sholat itu memang secara ritualnya kita kepada Allah tapi secara implementasinya nanti akan tercermin kepada masyarakat terus kita lihat zakat oh zakat udah jelas lah itu kontribusi kepada masyarakat kemudian puasa Ramadan puasa Ramadan itu kan mendidik kita simpati empati memang lagi-lagi kita ibadah kepada Allah ibadah rahasia yang kata Allah asyamuli wana jizibihi puasa itu betul-betul amal rahasia yang hanya si pelaku dan aku saja yang tahu dan aku yang akan langsung membayar ganjarannya tapi kan akhirnya terdidik kita bagaimana kita mempunyai sifat empati oh orang lapar itu kayak begini ya gitu kemudian nanti ketika iftar berbuka kita tidak langsung tamak gitu ya bagaimana orang-orang yang lapar terus dia tetap tidak punya bahan makanan kita ternyata ada berbuka tapi kita tidak tamak cukup hanya beberapa gorengan saja kalau disini karena ya kurma juga gorengan juga biasanya ya tradisi kita buka nah itu kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan terakhir dia bilang gini kakau lihita Allah berdasarkan firman Allah jadi semuanya adalah soli pribadi dan sosial seperti firman Allah di dalam surah ini banyak ini surat Al-Baqarah ayat 4,3,8,3,110 surat Al-Nisa ayat 77 terus surat An-Nur ayat 56 dan surat Al-Muzamil ayat 20 ada cerdas pribadi ada cerdas sosial kemudian begitu juga firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 demikianlah kajian kitab Naso'i ibad kita mudah-mudahan kita banyak menghikmah dari tulisan-tulisan dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan tadi kebenaran itu mutlak dari Allah dan kekeliruan itu juga mutlak dari pribadi saya maka kepada Allah saya minta maaf dan ampun yang seluas-luasnya kepada Allah juga saya memintakan maaf dan memintakan ampun untuk segenap bapak-bapak yang ada disini ataupun yang tidak ada disini untuk segenap kaum muslimin khususnya kita yang di Arkadia ini mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mencerahkan untuk kita kita akhiri dengan kalimat hamdallah alhamdulillah kita berselamat dan salam kepada Nabi Allahumma salli wa sallim ala nabina sayyidina muhammadin wa ala ahli wa sahabih dan kita tutup dengan zikir kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyadu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika walafu minkum wallahul muafiq ila sawasabil wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati